Halo pasien dokter Tahun ini China kembali meluncurkan kapal induk yang ketiga setelah Liaoning dan Xenong Kapal tersebut diberi nama Fujian Peluncuran kapal induk ini sekaligus mendekatkan tujuan China Untuk menjadi negara dengan kemampuan tempur samudera Nama Fujian sendiri diambil dari salah satu nama provinsi yang ada di bagian pesisir Tenggara China Kapal ini diakini sebagai kapal yang lebih canggih dan istimewa dari kapal-kapal yang sudah ada sebelumnya Berikut penjelasan mengenai kecanggihan kapal induk Fujian tipe 003 Sebelum lanjut pastikan tempatmu nyaman buat terbahan, siapkan cemilan kesukaanmu Ayo kita bangun channel ini biar terus berkembang dengan cara subscribe, like, share Terima kasih dan selamat menonton Sistem Peluncuran Pesawat Salah satu kecanggihan yang dimiliki oleh kapal ini adalah adanya sistem elektromagnetik Fujian yang tercatat sebagai kapal perang pertama yang menggunakan katapel elektromagnetik Sehingga bisa meluncurkan pesawat dari kiladatnya Sistem elektromagnetik ini juga mampu membuat pesawat yang diluncurkan membawa muatan amunisi lebih besar Adanya elektromagnetik ini memungkinkan kapal Fujian melakukan serangan lebih dahsyat dan bisa mengintai dari jarak jauh Fujian jauh lebih canggih jika dibandingkan dengan dua kapal perang China sebelumnya Spesifikasi kapal dan muatan Sebagai perbandingan, kapal perang Fujian ini sekelas dengan kapal induk milik Angkatan Laut Amerika Serikat Gerard Ford Kapasitas penuh dari Fujian mencapai 80 ribu ton Kapal ini mempunyai panjang sekitar 320 meter dan lebar 75 meter Lebih kecil sedikit dari Gerard Ford Fujian mempunyai dua lift pesawat dan tiga katapel peluncur Fujian mampu menampung 84 pesawat tempur dan pesawat peringatan dini udara Adapun jangkauan operasional kapal ini adalah 10 ribu mil laut tanpa pengisian bahan bakar Fujian juga mampu mengangkut 2.700 personil dan 85 detasemen laut Guna melakukan misi pencarian dan juga penyelamatan Sistem penggerak kapal Jika mau dibandingkan dengan kapal perang Amerika Serikat yang menggunakan tenaga nuklir Fujian digerakkan menggunakan bahan bakar tenaga listrik yang terintegrasi dan sistem propulsi Yaitu pendorong yang terdiri dari dua buah generator diesel listrik yang bisa menghasilkan hingga 150 MW listrik Fujian mempunyai empat poros baling-baling sehingga bisa mencapai kecepatan 30 knot dan kecepatan jelajah 28 knot Selain itu, untuk radar Fujian menggunakan dua radar aktif elektronicalis channel array dengan empat radar X-Band Dragon ITP346 Dan juga empat panel AES-AX-Band dengan ukuran lebih kecil Jangkauan radar ini mencapai 400 km Ada pula tolet array yang berguna untuk mendeteksi kapal selam dan menjaga kapal selam selama perang anti kapal selam Kapal Induk sebagai proyeksi kekuatan Menurut para peneliti dari Institut Asia Timur Universitas Nasional Singapura Fujian merupakan usaha Cina dalam memproyeksikan kekuatan negara mereka di laut Cina Selatan dan samudera India Saat ini, Cina sedang membangun kekuatan angkatan lautnya dari regional ke kancak global Setelah Fujian, setidaknya Cina menargetkan punya enam kapal induk di tahun 2035 mendatang Seperti Fujian Telah kapal-kapal induk milik Cina akan dilengkapi dengan pertahanan yang berlapis terhadap rudal jarak jauh, menengah, dan juga pendek Nah, itulah beberapa fakta keren dan hebatnya kapal induk Fujian yang baru saja diluncurkan oleh Cina Kehadiran kapal induk Fujian ini menjadi pertanda bahwa Cina punya ambis yang besar untuk memperkuat armada lautnya Bahkan di tahun 2035 mendatang, Cina merencanakan setidaknya sudah memiliki enam kapal induk dengan kecanggihan yang luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!